Kita berjumpa dalam peskutuan doa online Saat ini teman-teman Mari Kita mau bersama-sama Untuk memuji dan menyembah Tuhan Walaupun kita tidak bertemu secara fisik Tetapi kita percaya Bahwa kuasa roh kudus yang menyatukan kita Di dalam roh Dan kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran Mari teman-teman sekalian Saat ini kita hening sejenak Dan kita mau memulai peskutuan doa ini Dengan tanda kemenangan Kristus Demi nama Bapak, Budra, dan roh kudus Amin Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Saat ini kami datang di hadapan Tuhan Kami memeredahkan diri Mengucap syukur Buat segala kebaikan dan kemurahan Yang Tuhan boleh berikan Dan Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Kalau saat ini kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai kami Menuntun kami Tuhan Bapak saat ini kami bersyukur Kau telah menanggurahkan Hadiah terindah di dalam hidup kami Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mati di kayu salib Yang telah menembus segala dosa-dosa Dan pelanggaran kami Bapak saat ini kami mau Merendahkan diri Dan juga mohon ampun Atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Baik itu yang kami lakukan dengan pikiran Perkataan, perbuatan, maupun kelalaian Bapak sucikan dan kuduskan kami Layakkan kami Tuhan Karena kami percaya kuasa darahmu Yang telah menembus segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Darahmu yang menyucikan hati dan pikiran kami Dan seluruh keberadaan kami Saat ini Bapak kami rindu Untuk bersekutu bersama Engkau Tuhan Menikmati kehadiratmu Dan menikmati segala kebaikan Tuhan Ini Bapak kerinduan kami Dan biar Bapak saat ini kami boleh Merasakan kebaikan Tuhan Dan kami boleh menikmati Di dalam persetuan ini Di dalam menguji dan menyebabkan Tuhan Dan biarlah Tuhan Inilah persembahan kami Kecil kita Merindukan Natal Hadiah yang indah Dan menjawab Namun tak menyadari Seorang bayi telah lahir Bahwa keselamatan Untuk manusia Berlalu dan kita pun tahu Anung rakyat yang besar Dari Bapak Dari Bapak Terima kasih Karena kita, dia menderita Karena kita, dia disalibkan Agar dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman kekal Ini Tuhan, ini keringatkan Kami mau kepadamu yang terbaik padamu Kami mau kepadamu yang terbaik padamu Kami mau kepadamu yang terbaik padamu Hadiah yang indah dan menempatkan Kami tak menyadari seorang bayi telah lain Bawa keselamatan Tuhan Kami mau kepadamu yang terbaik padamu Karena kita, dia menderita Karena kita, dia disalibkan Agar dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman kekal Karena kita, dia menderita Karena kita, dia disalibkan Agar dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman kekal Dari hukuman kekal Agar dunia yang hilang diselamatkan Dari hukuman kekal Agar dunia yang hilang diselamatkan Selamatkan Dari hukuman kekal Dari hukuman kekal Dari hukuman kekal Dari hukuman kekal Engkau memberi yang terbaik Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Tidak ada Tuhan yang seperti engkau Tidak ada Allah yang seperti engkau Dan sungguh Bapak Segala pujian, hormat dan kemuliaan Kami persembahkan hanya bagi namamu Tuhan Nama di atas segala nama Engkaulah Raja Engkaulah Tuhan dan jurusaman kami Terima kasih Bapak Dan segala doa ini Kami panjatkan Demi kagungan nama utam Yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Sebab upalah Tuhan dan pengantaran kami Yang hidup Kini dan sepanjang segala masa Amin Shalom sumberata kasih di dalam Kristus Mari bersama-sama Pada hari ini Kita bersuka cita Kita mau memuji namanya Biaran nama Tuhan Boleh dipinggikan dan dimuliakan Sebab dialah Tuhan Yang bertanda di atas segala puji-pujian rumahnya Bersama-sama Mari kita angkat suara kita Untuk memuliakan namanya Oke Kita memuliakan namanya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-ro Semua makhluk boleh memuji Tuhan dan memuliakan namanya. 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 Semua makhluk boleh memuliakan namanya. Because of Christmas Day Men will live forever more Because of Christmas Day Berikan hutang yang muria buat Tuhan lah kita Mari kita rayakan kelahirannya Dan dia adalah raja penumput kita Yeay! Bapak, terima kasih Kalau saat ini kami telah bersuka cita di hadapan Dan hanya engkau yang bisa membuat Suka cita kami menjadi penuh Saat ini Bapak, kami rindu Untuk masuk lebih dalam lagi Kami haus akan hadiratmu Seperti kiri rusa yang rindu akan sumayu Inilah Khofer ada kesaksian dulu gak Khofer? Gak ada lanjut Lanjut aja Gak ada jiwa kami yang haus akan engkau Tuhan Bahwa kami semakin dekat lagi Tuhan Bahwa kami tenggelam di dalam sumayu ya Tuhan Agar kami bisa merasakan Tuhan Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Engkau lah Yesus Engkau lah pribadi yang sungguh baik di dalam hidup kami Dan sungguh Bapak Biara Tuhan kami mau menyembahku Biara kau adalah nama yang terindah dalam hidup kami Kami mau tinggikan kau sebagai Raja kami Kami mau tinggikan kau sebagai Tuhan kami Harinya Tuhan Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Ku tinggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Ku tinggikan ku agungkan selamanya Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Kau yang layak terima Oh Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus Yesus ku cinta kau selalu Ku tinggikan ku agungkan selamanya Yesus ku inggikan ku agungkan selamanya Yesus kau sungguh baik Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Ku membawa hatiku Hanya engkau Di hidupku Di hidupku Yesus ku Kau terindah Selamanya ku menyembah-Mu Ku membawa Ku membawa hidupku Inilah Inilah Persembah-Mu Inilah Persembah-Mu Ku membawa Ku membawa Kau terindah Selamanya Selamanya ku Menyembah-Mu Yesus Yesus Persembah-Mu Ku membawa Kau terindah Kau terindah Kau terindah Ku membawa Tuhan Ku membawa Kupletaka Di hadiranku Hatiku aman Dalam kasihmu Oh jiwa kami Tenang di hadiranku Tuhan Jiwaku Tenang di Hadiranku Hatiku aman Hatiku aman Dalam kasihmu Terima Tawa hatiku Hanya engkau Di hidupku Yesus Kau Kau terindah Selamanya ku Menyembamu Ku Ku membawa Ku membawa hidupku Tuhan 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 Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati saat ini kami mau Tuhan hening dihadapan mu kami mau merasakan kebaikan mu yang begitu biasa biara Tuhan kami mau kami senantiasa di dalam hidup kami kami mau menyembah mu di dalam setiap keadaan kami tetap mau menyembah mu kami tahu engkau Allah yang senasa bertata di atas segala pujian dan penyembahan kamu. Sungguh berapa ini hati kami? Kami rindu Tuhan saat ini. Kasih-Mu yang boleh mengalir, memenuhi setiap hati pribadi lepas pribadi. Memenuhi setiap kekosongan di dalam hati kami. Karena hanya Engkau lah pribadi yang sungguh bisa memuaskan hasrat dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai kami. Di dalam setiap musim hidup kami, kami tahu Engkau hadir dan Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami berdoa Tuhan. Biara kami bersyukur Engkau telah mengirimkan hambamu Ibu Cun Wahono yang akan berbicara kepada setiap kami. Biara Tuhan saat ini kami percaya Allah Ruh Tudus Engkau yang akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi lewat hambamu Mami Cun Wahono. Berkati dia Tuhan, urapi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan Engkau penuhkan dengan kuasa dan hikmatmu. dan berikan juga wibawa Kristus di dalam memberitakan firmanmu agar setiap perkataanmu yang keluar, setiap perkataan yang keluar dari mulut Mami itu adalah merupakan apa yang jadi ungkapan isi hatimu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya setiap kami sudah Kami yang ada hadir disini bukan merupakan satu kebetulan, tetapi Tuhan Engkau punya rencana luar biasa buat kami. Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi kagungan nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebangkola Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mami, sebentar ya. Saya mau ini mau nanya sama teman-teman yang hadir. Ada yang mau kasih kesaksian, teman-teman? Sebelum firman? Ada yang mau kasih kesaksian? Simar? Belum kok. Jerry? Belum brother. Next. Ya, ada lagi. Yang mau kasih kesaksian? Mungkin David, Stephen? Bro David? Belum kok intan? Ya, sudah kok saya. Kok boleh? Siap. Oke. Saya sangat bersyukur banget hari ini PD-nya berasa berbeda banget ya. Saya surprise banget sih apa video gitu. Walaupun dalam bentuk video saya tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa enjoy pujian, tepuk tangan, gitu kayak aduh seneng banget ya. Kayak apa ya bisa pede hari ini sungguh sangat terberkati lah gitu. Kesaksiannya itu tadi tadi siang lah. Kurang lebih siang-siang gitu. Semang banget nggak nggak telepon, nggak kontak kontak. Sebenarnya kemarin ini dia telepon saya yang ngangkat. Terus udah gitu dia telepon tapi cuma nanya kabar gimana nanya-nanya kabar gitu lah. Terus udah gitu tapi nggak ada mau beli atau gimana gitu kan. Terus udah gitu tadi kemarin malam aku tuh kadang suka doa sama mama kan. Terus doa mendoakan salah satu ini terus udah gitu tadi siang tiba-tiba dia telepon kebetulan saya ngangkat dan dia bilang surprise banget sih dia bilang oh iya mau pesen barang gitu kan. Dan disitu saya bersyukur banget Tuhan tuh pelihara keluarga kita dari hal-hal yang sederhana seperti itu aja. Tuhan tuh care banget gitu dalam hidup kita dan pastilah apa ya yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik itu dalam hidup kita dan ya begitu angkat telepon dan mendengar itu kayak saya harus sendiri gitu ya aduh Tuhan baik banget baru kemarin kita omongin si orang ini ternyata tiba-tiba dia beli gitu ya bersyukur lah sama kemurahan Tuhan dan pemeliharaannya sepanjang musim hidup kita gitu aja terima kasih oke thank you ya ada lagi satu dua orang lagi saya boleh kok ya oke Tio silakan oke terima kasih saya mau sharing untuk yang tadi video yang nyanyi itu waktu bikin itu karena mungkin lagunya baru terus ada bahasa inggrisnya juga jadi agak butuh waktu yang cukup lama menurut saya untuk ngafalin lagunya tapi waktu pertama saya nyanyi itu apa rekaman pertama gitu ya sambil nginget-nginget terus saya tuh bilang aduh Tuhan gimana nih padahal deadline-nya tuh cintan bilang Rabu boleh tapi kan kayak mepet banget saya pengennya kumpulnya ya Senin atau selasalah soalnya kan banyak kerjaan juga terus saya disitu tuh kayak pasrah lah ya Tuhan apalah intinya saya serahkan semuanya Tuhan saya sudah kasih seluruhnya gitu tapi gak tau kenapa setelah saya pasrah gitu tiba-tiba hari apa ya hari Minggu pas Senin gitu tiba-tiba lancar jaya saya ulang sebenarnya saya udah rekaman dulu nih hari Minggu udah semua sisa satu lagu dua lagu nah hari Seninnya itu saya rekam dari awal sampai akhir kayak lancar jaya gitu wah Tuhan luar biasa sekali padahal saya tuh udah aduh gimana ya ini nih bisa apa enggak ya aduh pasti saya jelek deh gitu kan apalagi kan mungkin ada suara kita nyanyi gak ada instrumennya gitu kan asa takut kales gitu tapi Tuhan kayak nguatin gitu udah gak apa-apa kamu lakukan biasa banget pengalaman pertama buat saya banget ya itu aja terima kasih oke makasih video yaudah ya saya sekarang saya juga mau bersaksi ya masih ini ya masih berhubungan sama proyek ini ya sebenarnya ini proyek tuh sebenarnya saya udah sempat ngomong ya sama timar dari bulan September gitu tapi kita gak tahu bagaimana cara bikin seperti ini karena sebenarnya ini saya tuh apa ya karena sekarang tuh kan sekarang masa-masa pandemi ya terus sudah gitu ya saya banyak sekali ya lihat-lihat apa lagu-lagu rohani di apa di Youtube gitu kan nah terus sudah gitu ya sekarang maksudnya banyak gereja saya pikir gereja-gereja lain tuh ya gereja-gereja lain tuh udah melakukan hal kayak gini video setelah bulan Juni sampai Juli gitu dan ini ya saya saya suka pakai juga apa untuk pujian penyembahan pribadi ya karena kan harus ya rindu gitu untuk memuji dan menyembah Tuhan jadi kalau misalnya saya mau doa mau saat teduh saya ambil salah satu ya video kayak tadi gitu untuk pujian penyembahan sendiri nah terus sudah gitu ya saya saya pikir cuma baru di Kristen doang ya ternyata eh ternyata saya lihat ada di salah satu persentuan doa di Bandung juga udah udah pakai seperti ini terus saya lihat LOJF juga udah seperti ini gitu nah saya bilang aduh gimana caranya ya dan memang juga memang harus ada yang ngerti ya seperti ini ya saya juga sebenarnya ngomong tapi saya juga istilahnya yaudahlah kalau memang Tuhan bukain jalan ya ya boleh kejadian gitu ya nanti Tuhan sediain orangnya kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa sih gitu kan ya terus terakhir-terakhir ya saya ngobrol saya cerita sama istri saya nah istri saya cerita sama adiknya ternyata memang saya rupa tuh ternyata adiknya istri adik adik ipar saya tuh ternyata dia bagian video sama multimedia di gerejanya gitu nah terus saya kasih dikasih lah itu contohnya satu gitu ternyata dia bilang oke bisa gitu nah terus ya proyek ini sebenarnya saya udah canangin sih dari bulan dari awal bulan Januari cuman ya ada sedikit kendala ya nah terus sudah gitu akhirnya ya terpaksa delay dan ya mohon maaf buat teman-teman singer jadi terpaksa juga ya ini saya kasihnya seminggu sebelum seminggu sebelum ini ya sebelum ini gitu sebelum sebelum pente gitu sebenarnya saya juga gak mau apa tadinya gak mau gak mau meter gitu karena ini kan pertama kali gitu kan dan ya ini juga kalau buat anda kepula dan ya memang harus ya memang ada evaluasi evaluasi dari yang bikin videonya juga udah kasih banyak evaluasi ya saya berharap ya mungkin kalau memang ya Tuhan izinin buat ke depannya pasti nanti bakalan lebih baik ya gitu karena ya untuk pengalaman pertama itu ya memang ya ada lah gitu kan mungkin ya ada ada kekurangannya karena kita kan melakukan ini juga karena banyak sekali keterbatasan pengetahuan tapi ya puji Tuhan teman-teman ya akhirnya sih bisa ya walaupun ya dengan keterbatasan tapi puji Tuhan akhirnya bisa gitu oke itu aja sih teman-teman satu orang lagi mungkin ada yang mau kesaksian halo kalau gak ada ada mungkin Lami Nansi Novi gak ada oke Mami Chul silahkan mulai halo ya suara ku jelaskan jelas 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 jeli ya itu suara jeli ya betul jeli ya ini saya punya di tempat saya kepengen saya yang di tengah bagaimana ya hmm sayangnya ditaruh nah jeli kan yang pakai kumis ya benar ini nah sekarang yang di tengah saya gimana jeli gimana ya itu sudah Mami Cun ini pake ini gak? Pake handphone atau pake laptop? Atau pake laptop? Nah, sekarang liat di ujung view. Ada hijau. View, yang ada tulisan view di atas kanan itu. Gak ada, gak ada tulisan view. Gak ada, gimana ya? Sinta tau gimana? Dibantu aja sama host di spot di Tante Cun. Ini si Sinta yang keluar naik sepeda. Bisa di spot, Dak. Sinta, Tante. Sinta, Tante. Sudah, sudah, sudah. Nah, keren gak tuh rumah saya belakangnya? Di hotel nih, di hotel. Itu kayak di perjanjian lama. Semua rumah Tuhan itu. Zaman Salomo. Saya ya, karena nenek-nenek kan sering, sekarang mau gak mau bukannya sering, semuanya pake virtual gitu. Jadi orang-orang bisa beli kain hijau cuma Rp50.000 di Tokopedia gitu. Wah, temen saya ruang tanggungnya dipake stok dua, tengahnya pake layar hijau. Nah, pada bikin. Tapi saya kebetulan punya kamar di depan gudang kecil gak dipake. Aku bersihin semuanya. Aku cek hijau. Jadi, kalau lagi gak pake virtual, norak banget Cun. Kamar udah kecil, dipakein hijau. Ya udah diem aja deh. Aku udah orang kagak ngati. Tetapi, wih, sekarang enak saya. Itu siapa tuh tadi? Dion. Dion, belakangnya kan hijau ya, Dion ya. Iya. Eh, Dion, aku juga punya. Tau hijau begitu kayak kamu. Dalam sekejap. Tuh. Nenek-nenek udah pinter, Dion, sekarang. Tapi, begini. Ntar lagi ingat. Ntar besok udah lupa lagi. Udah lupa lagi. Oke. Sekarang jam delapan kurang tujuh menit. Ya. Kita omong sampai jam berapa, Bos? Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai jam sembilan. Jam sembilan. Oke. Yuk. Kita mulai saja. Aku dikasih tema, cara pandang yang benar. Berarti ada cara pandang yang tidak benar. Ya kan? Nah sekarang, seharusnya kalau kita sudah hidup dalam proses perubahan, seharusnya berpikir negatif, cara pandang yang negatif, seharusnya menjauh dari kita. Saya ulangi ya. Kalau kita sudah dalam proses perubahan, saya lihat sini orang muda pada senior semua, maka perlahan tapi pasti, cara pandang yang benar, nggak ada lain. Cara pandang yang benar adalah cara pandang sesuai firman Tuhan. Karena apa? Kita mau dijadikan apa? Coba, Efesus 5, ayat 1 dulu. Sediain bahasa Inggrisnya ya. Satu orang sediain bahasa Inggrisnya. Sekarang bahasa Indonesia-nya aja. Efesus 5, ayat 1. Ayo siapa yang mau baca? Apa nih Ferdinand, saya maunya satu orang atau dua orang yang suaranya bagus, omongnya pelan-pelan, dia aja yang ngomong. Jangan dilepas, nanti buang waktu nungguin orang. Efesus 5, ayat 1. Ferdinand pilih ya, satu orang, dua orang, udah dia aja terus bolak-balik suaranya dia aja. Oke, dua, tiga. Ayo. Efesus 5, ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Coba, kan disini dibilang jadilah penurut-penurut Allah. Tapi bahasa Inggrisnya kan pasti yang hampir sama, sama aslinya ya. Bahasa Inggrisnya apa? Coba tolong satu orang baca. Pelan-pelan aja. Jelas sekali. Ada yang bahasa Inggrisnya? Boleh tolong saya? Dion? Atau siapa? Ferdinand? Ferdinand ada di tempat nggak ini? Mami? Mami? Boleh tau? Efesus berapa? Efesus 5, ayat 1, sayang. Santai aja ya, santai aja. Efesus 5, ayat 1. Bahasa Inggrisnya apa? Ini ada, Mi. Efesus 5, ayat 1 ya, Mi? Iya. follow God's example in everything you do. Example. Bahasa lainnya lagi apa? Ada bahasa Inggris lain nggak? Pokoknya kan example, seperti contohnya Yesus gitu kan? Bahasa Inggris yang bagus, dia bilang, sejadi imitasi Allah. Anda dan saya, setelah kita dilahirkan kembali, kita dalam proses perubahan menjadi manusia baru, maka Anda dan saya harus menjadi kloning Yesus Kristus. kita harus jadi imitasi Allah. Coba kalau kita belajar dari kitab suci, nggak main-main dilahirkan kembali itu nggak main-main. Orang cuma pikir abis lahir kembali, doa, firman, bisa, bahasa, roh, aktif di persekutuan, that's all. No. Banyak orang di depannya kelihatan manusia baru. Rajin nisah, baca kitab suci, aktif di PD, tetapi bagaimana dengan cara pandang dan cara pikirnya? Saya kasih contoh yang sederhana aja, saya sederhana. Saya kan berdua, tapi saya masih ingat waktu saya masih anak-anak, di rumah manis saya juga ada pembantu. Ya, ada pembantu. Karena kita saudara enam, papi ada usaha, tetapi pembantu itu nggak berani, gitu ya. Kalau kita ngomong dia, iya, iya. Suruh apa, iya. Nggak boleh ini, itu, dia nurut, gitu. Dan zaman dulu ada banyak pembantu ini kerja dari anaknya lahir, sampai nanti anaknya kawin ikut, gitu. Zaman dulu. Tapi hari ini, hari ini, hari ini, kita nggak bilang pembantu. Tapi kita bilang asisten rumah tangga. Ya, kita bilang dia asisten rumah tangga. Helper, kalau kita sekarang pakai ngomongan. Nggak berani kita ngomong begitu. Dan, sikapnya juga udah beda. Kalau dulu, dia nurut, apa-apa yang dia ngomong, setiap, segala. Hari ini, hari ini, mereka harus kita perlakukan, apalagi kalau kita udah lahir baru, kita jadi manusia baru, maka kita harus perlakukan dia seperti saudara kita. Saya lihat orang yang punya asisten rumah tangga, bisa kerja 10 tahun lebih semua, karena nyonya rumah tangganya, bapaknya, anak-anaknya, memperlakukan asisten rumah tangga ini seperti saudara. Bisa duduk nonton sama-sama, naik mobil sama-sama, apalagi saya punya anak cacat. Restoran, satu meja. Dan itu bukan sekali dua kali, kemana-mana. Saya tinggal di hotel, kamarnya saya tidur sama papi, maka helpernya tidur sama Edson. kamarnya, rajang dua. Ketika saya memperlakukan itu dengan cara yang baru, mengorangkan sesama, maka semua pembantu saya di atas 10 tahun. Bisa narku nggak? Zaman sudah berubah, Anda dan saya juga harus berubah. Dulu, cara pandang kita beda. Sebab dulu, kita lihat orang tua kita, apa yang terjadi, tapi sekarang kita sudah belajar firman. Jangan lagi pakai pertimbangan kita. 1 Korintus 15, ayat 32. Coba baca. 1 Korintus 15, ayat 32. Silahkan. Ayo baca. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buah di Ephesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita mati. Jadi aku nggak bahas poin yang belakangnya. Jadi maksudnya, kalau kita hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, berasumsi, di catatan, berasumsi itu dosa. Tulis saja gitu. Padahal kita sering sekali argumen sama orang, hanya mempertahankan asumsi saya. Menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya, menurut kepekaan saya dengar suara Tuhan, waduh orang udah ngomong begitu ya. Maka menurut saya, orang ini begini-begini, maksudnya begini-begini. itu cara pandang yang salah. Karena dia bawa pertimbangan manusia. Ingat itu. Ada orang pakai pertimbangan manusia, boleh awalnya. tapi ketika masuk input, ada argumentasi yang lebih masuk akal. Anda harus berubah. Serius. Anda harus berubah. Kapan kita bisa berubah? Mari kita baca Roma 6, 18-19. Roma 6, ayat 18-19. Ya. ayat 18 aja deh, dulu. Ayo sayang, cepetan kalau suami baca, kan aku akan tertuhi dua orang. Roma 6, ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan menjadi hamba kebenaran. Stop dulu. Catat teman-teman, kamu baru bisa lepas dari pertimbangan-pertimbanganmu secara dunia. Kamu baru bisa lepas dari keterikatanmu yang membuat kamu nyaman. Kamu bisa melepaskan semuanya itu, kalau cuma kamu lepas, tapi kamu enggak menjadi hamba kebenaran. Jadi persoalannya, kenapa sulit sekali orang, sungguh-sungguh diubahkan yang baru. Kelahiran baru, mengubahkan tiga hal. Catat. Cara pandang, cara pikir, dan cara hidup. Saya ulang ya. Kelahiran kembali, dibaptis oleh roh kudus, diubah menjadi manusia baru. Apanya yang baru? Gendutnya tetap, hitamnya tetap, peseknya tetap, tetapi inernya. cara pandang, cara pikir, dan cara hidup berubah. Banyak orang, tubuhnya doang saya bilang, kelihatannya lahir baru. Tetapi hidup hari lepas hari, dalam kebersamaan, tetap memakai prinsip lama. Anda tahu nggak orang kaya kita ini, bertobatlah, bertobatlah, gitu kan. Terus kita kan suka mikir nih teman, Aduh, gue udah nggak macem-macem kok. Gue yang udah nggak neko-neko. Gue udah aktif di persekutuan. Bertobat apa lagi? Lagi. Bener ya? Apa yang harus saya bertobat? Kamu tahu nggak kelas-kelas kita ini? Supaya memiliki cara pandang yang baru. Kalau kita tidak memiliki, kita kekeh-kemekeh sama pertimbangan-pertimbangan pikiran kita yang biasanya dipengaruhi oleh dunia, maka kita nggak mau jadi hamba kebenaran, cuma mau dimerdekakan dari dosa, tapi nggak mau pelayanan rohani, pelayanannya jasmani, sulit sekali kamu berubah. Sebab dia bilang begininya, atau terusit dulu ayat 19, tadi belum diterusit ayat 19-nya. Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedulhakaan yang membawa kamu kepada kedulhakaan. Demikian hal. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Iya. Jadi ada lihatnya. Dulu kita menyerahkan menurut kehendak kita. Apa yang kita mau dan kita bisa, kita lakukan. Kita nggak repotin orang, kita nggak jahatin orang, kita lakukan apa yang kita mau. Itu namanya, menurut pertimbangan saya, nggak salah kok. Tetapi berapa banyak apa yang kita lakukan adalah sia-sia. ingat, ada tuh 1 Korintu 10-23, kalau nggak salah ya, 1 Korintu 10-23. Semua baik, semua benar. Tapi apakah itu berguna dan membangun? Maka orang yang menjadi imitasi Allah harus bisa membedakan. Banyak hal baik. Banyak hal baik. Tetapi ingat, berguna sedikit. Apakah berguna untuk pembangunan kamu? Apakah berguna engkau bertumbuh di dalam iman? Saya kasih contoh. Ketika kita sudah lahir baru, kita menjadi orang-orang rohani, gereja menawarkan banyak pelayanan. Kalau kita mau aja, kalau kita mau aja pelayanan, nggak ada abisnya. Tetapi banyak orang ambil pelayanan hal-hal just money. Dia nggak mau ambil hal-hal yang rohani. Kenapa? salah satu perbedaannya, kalau sini saya perpanjang di dalam pelajaran tentang pelayanan. Karena pelayanan just money tidak memerlukan pengorbanan. Pengorbanan maksud saya tentang keteladanan. Kalau pelayanan just money gini, kapan deh? Ayo kamu keluar duit ya, cetil, 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 cetil. Sepuluh orang, cecap, ayo kita kasih sembako kemana, ke panti jombo, ke panti asuhan, beres. Punya sedikit kasih, kumpulin duit, kita pelayanan. Pulang pelayanan, kita cek bakmi. Pulang pelayanan, kita makan, kita makan. Itu beres. Habis dan selesai. pelayanan rohani gak bisa. Pelayanan rohani yang dibutuhkan adalah sangkau diri panggul salib. Apa itu pelayanan rohani? Berdoa bagi orang. Bersaksi. Sedikit-sedikit belajar. Bawa firman. Jadi WL. Hal-hal yang jadi singer. Jangan pikir cuma WL, singer, main keyboard, tapi Anda sudah terjun di pelayanan rohani. Maka karakter kamu harus berubah. Jadi beban. Jadi beban. Kalau di mimbar kita pintar mengajar, nyanyi sampai temerem-erem sampai meneteskan air mata. Di rumah kurang ngajarnya setengah mati sama orang tua. Coba bayangin. ada orang bilang kenapa susah pelayanan rohani. Mesti tahu banyak ayat. No. Saya bilang. Pelayanan rohani sama pelayanan jasmani bedanya. Yang paling penting adalah di pelayanan rohani Anda dan saya harus jadi teladan. Tulis. Walaupun saya belum sempurna tulis gitu. Walaupun saya belum sempurna handaklah hidup saya jadi teladan. Karena dalam kehidupan ada banyak faset. Kita lagi berjuang sampai mati untuk setiap faset kita menangkan. Tetapi kalau Anda masih muda bisa tiga empat sisi kehidupan Anda menjadi terhadap bagus. Leng tahun tambah yang satu faset kamu menang. Leng tahun tambah satu faset kamu menang. Kalau dulu saya susah sekali minta maaf saya berjanji tahun ini salah gak salah supaya relasi baik saya belajar minta maaf. Itu satu faset. Kalau kau bisa menang luar biasa. Besok besok lagi makin dalam saya mau mengampuni apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sebagaimana Tuhan mengampuni saya juga mengampuni. Coba tengok ini ya. Saya sampai bikin satu tampil begini. Bagus sekali ya. Bahwa kita tuh harus mengampuni. Harus. Kenapa? Karena di dunia gak ada orang yang sempurna. Berarti kamu juga pernah berbuat salah dengan orang. Ya. Kalau kamu berbuat salah sama orang, kamu sangat rindu dia ampuni kamu. Karena saya gak selagak kamu alasan apa kek. Pokoknya kamu berbuat salah dia. Karena kita gak sempurna. sekarang ada orang salah setelah kita. Terus kita gak mau mengampuni. Mau gak kamu kalau punya salah orang tidak mau mengampuni. Kalau Yesus suruh anda dan saya mengampuni tujuh kali tujuh puluh kali mengampuni. Kalau dia perintah bagian kita sebagai anak Allah cuma saya mau mengampuni Tuhan tapi saya belum bisa tolong saya setiap hari doa berkati musuh saya mau mengampuni karena saya mau taat kepada firman Tuhan sebagaimana Tuhan ampuni saya ampuni kira 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 Tuhan yang perintah untuk kita mengampuni dia kasih kita kasih karunya kekuatan gak untuk kita mampu kira-kira kalau dia suruh kita bertumbuh di dalam firman kira-kira Tuhan ciptakan situasi lingkungan kebetulan di kantor kebetulan ada F kebetulan diajak semua kebetulan itu bukan kebetulan kalau Tuhan perintahkan dia pasti ciptakan semua supaya kita bisa melakukan apa yang dia perintahkan persoalannya persoalannya apakah kita mau pasti awal-awal kita gak bisa tapi kalau kita mau kita pasti bisa nah ini dia kita maunya gimana coba kita lihat sekarang ada satu ayat bagus sekali gini ini ya nah Efesus 4 Efesus 4 ayat 17 18 Efesus 4 ayat 17 18 Efesus 4 ayat 17 sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka kedegilan hati mereka bahasa Inggrisnya kalau kamu baca because of the blindness kebutaan gak sadar ya ada orang gak sadar blindness di kitab putih ayat yang lain berkata ada selubuh selubuhnya apa selubuhnya kegiatan kita hobi kita apa yang menjadi selubuh yang membuat kita buta blindness lagi betul gak coba cari efesium 4 ayat yang ke 18 apa kata-katanya coba baca aku gak kelihatan kecil sekali dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah bahasa Inggrisnya sayang tadi tadi udah betul tadi mana aku kepingin baca juga ayat yang ke 18 berkata terkenal di paham keinginan terus keinginan dari kehidupan Tuhan terus karena keinginan 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 oke ada tulisannya keinginan apa hampir sama kan artinya ya keinginan apa ignore mengabaikan mengabaikan disini kedegilan dia tapi ada yang kata bahasa Inggrisnya of blindness kebutaan dia buta ada orang ya kita udah lihat aduh lu diakalin begitu bodoh banget kok lu mau gitu ya tapi dia buta dia ngerti sebab dia bilang dan pengertian karena ajar dibantu apa itu pengertian orang lama mesti tahu efesus 4 ayat 18 ya bahwa orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikir dan pengertiannya yang gelap pengertian apa disini kan tulis darkness understanding yang tadi dong itu sekarang udah tutup itu tanya aja ini sekarang pengertian apa artinya pengertian ayo jawab ini PA salah-salah gak apa-apa saya ulang ya jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang gak mengenal Allah kita sekarang udah lahir baru kita udah kenal firman kita udah kenal Allah tetapi kenyataannya banyak yang punya pikiran yang sia-sia nah itu pikiran sia-sia salah satu adalah pertimbangan pertimbangan dunia saman hari nonton apa baca apa bergaul dengan siapa sehingga kita memiliki pikiran yang sia-sia pasti berdampak kepada cara pandang yang salah pasti ayat 18 berkata dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah buka kitab suci kalau lagi PA menyembah nyanyi kalau lagi latihan doa karena mau tampil tetapi hari lepas hari selama tujuh hari kalau pas kita dapat tugas minggu ini kalau gak dapat tugas dua minggu apakah pujian penyembahan persekutuan dengan Allah kamu lakukan setiap hari bukan kak firman berkata manusia hidup bukan dari roti saja dari firman kalau kita lapar kita mau makan bagaimana kalau roh jiwa kita lapar akan kebenaran atau apakah roh jiwamu lapar apakah kamu cuma lewat begitu aja sebagai orang anggota pede bagaimana kemajuan rohanimu apalagi yang Tuhan percayakan bagi kamu sudah berapa tahun kamu pegang jawab jabatan ini apa plus point yang lain lain yang Tuhan tambahkan sebab sesungguhnya ketika anda tambah dewasa di dalam Tuhan seharusnya Tuhan tambahkan pelayananmu lebih dalam lebih dalam dan lebih besar ingat itu bukan 5 tahun 10 tahun jadi itu itu terus no harus ada plus plus makanya kita mesti berpikir benar sehingga cara pandang benar kalau pikir pandang benar maka cara hidup kita pasti lebih benar ayo kita kembali pengertian itu apa mari kita lihat Amsal 9 ayat 10 Ferdinand Tegia gak ada ya Ferdinand ya Intan Intan ada gak 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 ada ya Intan udah gak ada siapa ini Tony gak ada Amsal berapa Amsal 9 ayat 10 Ferdinand sudah ada dia baru datang dia dari mana dia mukanya dengerin coba yang lain baca Amsal 9 ayat 10 Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian ini siapa yang baca Jerry Jerry coba Jerry kata ayat 18 Efesus 4 ayat 18 dan pengertiannya itu betul gak ya jadi pengenalan yang akan Tuhan gelap karena hidupnya jauh dari persekutuan dengan alam ini gak usah kamu ini kan aku gak tahu siapa aku kan gak menghakimi siapa-siapa tapi kalau firman ini menegur kalian bertobatlah kalian udah tahu kedatangan Yesus gak terlalu lama lagi tanda-tanda zaman sudah sangat jelas kalau kalian yang sudah lahir baru yang harusnya menjadi teladan banyak orang apakah kamu sudah menjadi imitasi Allah perhatikan coba kita baca ingat ya kalau kita lagi buta coba ini yehe skill yehe skill 7 dan 8 yehe skill 3 ayat 7 dan 8 yehe skill 3 ayat 7 dan 8 yes skill 3 ayat 7 7 dan 8 ya sayang 7 dan 8 ya yang ayat 7 akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau sebab mereka tidak mau mendengarkan aku karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati terus ayat 8 lihat aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka kasarnya begini kasarnya ada orang-orang kita maju setengah mati di dalam firman kita dalam proses perubahan tetapi ternyata ada orang-orang yang dekat sama kita bagian hidup dari kita aduh tegatan kok kepala batu bukan yang gak ngerti ngerti bukan yang gak tahu tentang Tuhan tetapi kata orang Jawa nih kalian orang Bandung Sunda orang Jawa bilang hidupnya tetap sekarpe dewe kepala batu segar tentu hidupnya sekarpe dewe maka bagi kita bagi kita Tuhan bilang apa untuk melawan mereka yang berkepala batu maka Tuhan kasih kita membajakan semangat saya jadi bajak supaya terus dan terus dan terus berdoa begini terus dan terus gak bosen bosen nasehatin dia dia marah marah dia omelin kita ditinggal digaburkin pintu tetapi kita gak kapok-kapok terus aja karena kita punya tujuan yang jelas target yang jelas maka janji Tuhan dia akan membajakkan semangat saya untuk menangkan orang itu amin jangan takut never give up kalau engkau memiliki visi yang jelas engkau mengasihi dia bahkan engkau harus nangisi dia supaya dia bertobat saya ingatin ya bertobat itu bukan berbuat jahat bukan kita udah gak kelas jahat tetapi kalau kamu kepala batu tegar tengkuk itu dosa kamu mau pakai rencana mu dewek kekendak mu dewek gitu loh itu dosa yang harus kamu bertobat herannya coba baca lagi Yesaya 48 ayat 4 ayo baca lagi Yesaya 48 ayat 4 berbatasan 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 dengan wilayah Naftali Yesaya 48 ayat 4 kan Yesaya maaf salah jadi baca ini maaf lagi salah halabu kami Yesaya Yesaya 48 ayat 4 oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk keras kepala dan berkepala batuk bayangin Jerry ya banyak ya kita tulis 2000 tahun yang lain banyak orang tahu kebenaran tetapi tetap tegar tengkuk kan ini pengalaman saya saya sekolah untuk ini saya udah kerja lakukan ini puluhan tahun mestinya begini banyak orang memperbandingkan dengan manusia benar enggak benar kita salah anda harus memperbandingkan apa yang anda bersikap tutur kata dan pikiranmu diperbandingkan dengan kebenaran firman Tuhan kalau saya lakukan ini apa kata firman Tuhan kalau saya pilih ini bagaimana kata firman Tuhan kalau saya pikir saya mau buang ini bagaimana apa kata Tuhan perbandingannya jangan manusia tetapi apa kata Tuhan amin waktu berjalan cepat sekali teman 2021 rasanya baru kalian nyanyi nyanyi Christmas punya acara dua hari lagi udah bulan Februari bayangin cepat sekali kalau kamu gak mau bertoba cuma kamu pakai bajunya baju pede tetapi tidak memiliki cara pikir cara pandang cara hidup yang sesuai firman padahal kamu udah ngerti udah baca firman udah denger firman udah jadi pekerja maka Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang tegar tengkuk keras kepala dan kepala batu kita selalu pikir kita yang paling benar karena pengalaman kita no efesus 4 ayat 21 sampai 23 sampai 24 efesus 4 ayat 21 sampai 24 efesus 4 ayat 21 sampai 24 betul kan efesus 4 ayat 21 sampai 24 dibaca nyami ya ayat 21 nya karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus ayat 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan ayat 23 supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan yang terakhir ayat 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya melihatnya teman-teman kalau ada bilang kalian senior kalian sudah lahir baru apalagi kalian tepuk dada kalian bekerja di radam Tuhan kalian sudah menjadi hamba Tuhan bagaimana kehidupan hari ini seharusnya kita harus menanggalkan yang lama yang usah kita harus mengenakan yang baru ingat ada 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 apa ini pengajaran tentang mana ya bahwa saya mau potong-potong saya gak ambil semua tapi ada pelajaran bagus sekali bahwa nah ini yang aku cari ya kita harus tanggalkan kita harus tanggalkan pikiran lama kita kita harus perubah tadi saya kasih contoh dulu saya lihat bagaimana seorang pembantu sekarang saya lihat di jaman sekarang di area saya hidup mereka asisten rumah tangga gak bisa saya perlakukan pakai cara lama saya harus pakai cara baru dulu saya membenarkan diri saya bilang gak mau belajar-belajar komputer udah nenek-nenek udah 70 tahun lebih saya bagaimana mau belajar gak ngerti terserah saya bilang saya gak mau belajar lagi ternyata saya tegar setahun lebih orang udah gak boleh ketemu mau gak mau saya jadi belajar bohat yang ajarin saya diajarin 2-3 hari asal saya pakai ingat bentar lagi udah lupa lagi manggil lagi terus belajar tapi saya gak pernah menyerah saya tahu saya hidup di area yang berbeda gak bisa lagi saya kepala satu dengan pendirian kita saya mesti ikuti arus kehidupan kalau kita tak Tuhan pakai banyak orang serbah kebetulan sesungguhnya dia lagi mengajar saya sesuatu yang berguna dan membangun ingat jangan pernah berhenti belajar jangan merasa kita sudah cukup jangan merasa kita sudah cukup rohani no kalau kita terus di area yang nikmat semua daerah yang enak maka itu tidak memacu kamu untuk lebih belajar dan rendah hati kamu akan merasa kita orang lama datang orang baru di pertemuan akhirnya kita tetap sama orang lama orang baru congkrok sendirian gak ada yang temenin kita punya waktu cuma bakal happy happy kita padahal kita berdoa supaya banyak jiwa baru Tuhan datangin di PD saya setelah jiwa baru datang kamu gak sambut dia sehangat yang kamu minta kamu sibuk dengan teman-teman lama kamu bagaimana dengan cara padahal kamu kalau kamu sudah berubah mari kita baca aja begini kita baca Filipi 3 13 Filipi 3 13 ada orang itu yang begitu ada lagi teringat terus trauma malah yang tadi saya bilang susah mengampuni ya susah padahal kamu sudah jadi pekerja jadilah dan Tuhan kamu jadi males kalau ingat nanti dia datang nanti dia ketemu jadi males ada 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 di Jakarta persekutuan sudah sebenarnya sudah cukup gede tetapi ada orang 3 orang ini tidak cocok sama 1 orang yang baru masuk yang sama founder akhirnya dekat akhirnya apa pecah dia bikin lagi sekarang cuma ada 15 orang tapi dia gak demen ketemu orang itu coba bayangin sama-sama bertumbuh di satu pede berjalannya waktu tapi semuanya rajin pede itu tidak bisa menerima kekurangan orang jangan pernah pindah jangan pernah pindah apalagi kalau kamu pindah kamu sebel edukasi kamu pikir kamu pindah ke tempat baru gak ketemu orang yang sama seperti dia malahan lebih worse daripada dia sebenarnya Tuhan lagi membentuk karakter kamu sebab dia mau ubahkan kamu seperti dia efesus 5 ayat 1 tadi ingat jadi kalau kamu sudah berubah baru mari kita baca Filipi 3 ayat 3 2 3 Filipi 3 ayat 3 karena kita orang-orang bersunat yang yang berbadah oleh roh Allah dan bermegah dalam kristus yesus salah salah saya yang ke-13 ya ma'am ya Filipi 3 ayat 13 oh ya Filipi 3 ayat 13 saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku susah susah apa gampang jerry ini penuh tantangan melupakan apa yang terlihat ini saya banyak ibu-ibu saya ajar tentang pengampunan itu bilang begini sampai mati Jun gua gak bisa lupain itu temen baik gua dari fakultas temen baik gua gua kemana-mana gua ajak dia kita udah kawin kita kelimpahan kemana-mana gua ajak dia gua traktir dia dia ambil laki gua dia ambil laki gua sekarang sekarang lu ajarin gua suruh ampuni dia gimana bisa kalau gua cuman dia laki gua komen sama cewek lain yang gua gak kenal gua udah sebel ini temen baik temen gua sekarang firman Tuhan berkata ampuni dia sebagaimana aku mengampuni kau lupain yang belakang tapi mengarahkan diri kepada di hadapan gua kita suka menyimpan kesalahan kesalahan orang sehingga kita lupa kita juga layak kesalahan tadi aku udah ngomong kalau dia sudah memberikan hidup baru sama kita dengan kekuatan sendiri memang kita gak sanggup tapi roh kudus akan memenuhi kau dan roh kudus itu akan memampukan kau mengampuni kalau kita tidak mau mengampuni itu teman saya dia dia nyimpen gak beban itu sampah itu dia simpen terus dia simpen terus perilaku dia gak siapa tapi kalau dia gak benci kalau dia mengampuni dia doakan kata mak 45 doakan bagi orang yang mengani ayah kamu siapa tahu belas kasih Tuhan turun kalau dia sekarang jadi istri kedua maminya kan gak tahu dia dipiara sama lakinya terima kasih satu hari kalau maminya di kampung di daerah kecil pikir anaknya kagak kawin-kawin disedai jodoh yang bagus anaknya cukup manis keren Tuhan bisa buka seribu satu cara kalau dia izinkan penderitaan dia juga bertanggung jawab untuk mengasih solusi kenapa saya bilang dia bertanggung jawab asal kita hidup sesuai rencana dan kehendak dia sebab ratapan bisa dia ubah jadi tanya amin sebab di dalam Yesus tidak ada mustahil saya konseler saya tahu ada cerita ketika saya ajarin si istri dari bos ampuni sekretarisnya doain doain berkati atau baru dipiaran itu yang tadi saya bilang maminya pikir anaknya gak kawin-kawin di kota Jakarta dikasih jodoh ada yang mau di daerah nah disini kan didoain berkat terus setan gak bisa kerja dia pikir si sekretaris gue selamanya kalau di kota jadi piaraan tapi kalau saya di kampung pulang ke daerah saya jadi nonya itu hikmat-hikmat begitu siapa yang kasih Tuhan Tuhan bisa merubah orang kaya apa Tuhan bisa ubah bagian kita tutup dan belajar rencana kekendak dia yang kita lakukan jangan memakai pertimbangan pertimbangan kita walaupun kita pengalaman walaupun kita sudah ngerti bagian sekolahnya tetapi Tuhan bisa ubah menurut rencana dan kekendak dia amin mari kita baca Filipi 3 13 dia bilang oh yaudah coba sekarang Lukas 5 37 38 Lukas 5 37 38 37 baca aja lah ayo satu orang baca gak ada si intam ya aku pengen suara intam lo intan gak dateng dateng mi tadi ada mungkin lagi ke WC dulu tuh apa mi karena kan lagi hamil dia oh intan lagi hamil iya berapa berapa bulan ayat 30 seorang seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur ayat 38 tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula harus garis bawahi harus bukan tawaran bisa disimpan yang lama apa yang baru harus disimpan kantong yang baru kalau kita inner kita sudah menjadi anggur yang baru kenapa kelakuan kita tidak berubah sebab kalau tidak menghancurkan nama baik kita tetapi katanya itu kelakuan kita tidak benar ada di Jakarta Pak Kutri Muda makan duit orang dimana-mana mungkin bukan dia sengaja tapi ada urusan dia duitnya tidak keluar jadi dia gali lubang tutup lubang gali lubang tutup orangnya baru menikah belum punya anak tetapi dia salah set saya tidak tahu duit yang banyak itu dia pakai kemana sekarang dia gali lubang tutup lubang padahal dia pekerja malahan lagi mau dipromosikan menjadi pro di akun tetapi ada urusan uang uang makanya kalau kita udah ambil urusan Tuhan jangan kita coba-coba kerja secara pertimbangan nyanti Tuhan enggak aduh gue gak bisa ngomong kalau ikut Tuhan serius jangan ikut Tuhan 50% salah kita masih injek bumi kakinya dikeprok bisa ikutin Tuhan 50% aja itu makanan empuk untuk si iblis sama kita harus bilang kepada dunia kepada diri kita kepada iblis saya mau ikut Tuhan 100% bilang begitu dari setiap yang keluar dari mulut kita saya mau ikut Tuhan 100% ada mungkin kita jatuh ada sangat manusiawi tapi kalau anak ikut Tuhan 100% jatuh bangkit lagi jangan mengulang kesalahan yang lama tapi kalau kamu dari mulut kamu bilang saya mau ikut Tuhan 50% percaya saya tawaran godaan dunia yang menggiurkan dan kalau anda jatuh bangkit karena dosa itu tak terus kamu bilang sama dirimu sendiri kan udah bilang Tuhannya cuma 50% nah lama-lama hayun mending orang ikut Tuhan harus ekstrim harus fanatik sebab ajaran Tuhan firman Tuhan bertentangan dengan cara dunia gak bisa nanti kamu ikut cara Tuhan besok ikut cara dunia ya gak datang lagi ikut cara Tuhan ini kayak anggur dua 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 isinya juga hancur tapi kalau kamu sungguh-sungguh sudah lahir baru mau dari manusia baru konsisten tekun berpegang kepada kebenaran firman Tuhan 1 Kor 5 ayat 8 kalau berapa ayat lain 1 Kor 5 ayat 8 coba baca ayo 1 Kor 5 ayat 8 karena itu marilah kita berpesta berpesta bukan dengan ragi yang lama pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak berhati yaitu kemurnian dan kebenaran amin bukan gak boleh berpesta bersukaria boleh tapi jangan tetap kejahatan tadi saya udah bilang tawaran iblis depannya puas nyaman nikmat tetap lagi yang lama pakai ragi yang merongsi hati yang terus itu kunci hati itu hati karena luar biasa jahat dalam hati bagian kita cuma hati bilang hati kita masih muda perjalanan hidup kalian tabur yang baik supaya nanti di hari tua kamu akan berpenguai yang baik seperti lagi berpenguai Sekali lagi Buah hari lagi Udah ganti Bukannya gantian tahun doang Apakah kamu mau tetap Seperti Untuk Harus bertobat Bukan karena kita berbuat Jahat kepada sesama Tetapi Kita belum memiliki Cara pandang Yang sesuai rencana Dan Tuhan Karena apa Seringkali kita Keras kepala Kepada pertimbangan Atau asumsi Asumsi Atau ilmu yang keliru Tidak mau lagi Menengah sehat Tentu kebenaran Aman Masa sama-sama berjuang Ubah diri kita Sumpah Dan Bapak di surga Matius 5 Ayat 16 Kita berbuat baik Dan Bapak di surga Amin Ada pertanyaan Masih ada 5 menit Sebelum jam 9 Siapa yang mau tanya Dalam kaitannya pengajaran Saya menjawab Ada yang tanya Mami Cun Siapa nih Mami Itu yang ngesiar Ayat siapa Yang ngesiar Ayat bukan ya Itu maaf Pertanyaan Atau sayang Nggak bukan Mami nanti kasih Pertanyaan buat Oh Kalau mau kasih gini Hamba Apa Kasih Hamba Membuat saya Tidak menjadi Imitasi Allah Apa yang Paling sulit Saya menangkan Kalau Anda bisa Tentang Kelemahan Menjadi lebih dekat Nomor satu Tadi Hambakan apa Yang membuat Saya Imitasi Allah Hambakan Apa Yang membuat Saya Sukar Menjadi Imitasi Allah Ephesus Kan Anda Kan Anda Ya Apa Hambatan Yang paling sulit Tadi Tadi saya Wira Hambatan Hambatan Apa Oh Gitu Gitu Udah 30 tahun 35 tahun Sekarang Dengar firman Terima kasih Mau Kalau orang semakin dekat Kayak begini nih Kita berdua Ferdinand Ferdinand suka bakmi Misalnya Bakmi Orang dekat yang Orang Orang Saya pakai lontong Pakai kentang Pakai tempe Saya mau cabai Pedas Asem Wah Cundoyanya bakmi Yang ada gado-gado Tapi kalau bakmi gado-gado Yang tahu saya Persis Seperti Dari luar Sama-sama Ada di PD Sama-sama Menjadi pekerja Teruskan sebuah Dia berjalan Seperti apa Teman saya Saya lihatnya rohani Sekalian Saya ada di belakang Ngomong gak Ngomong Motor Notong Begitu ya Itu kita Kita mesti Robah Udah kebiasaan Udah kebiasaan Apa Contohnya Kita jangan Bikin Cun Saya udah bisa Tapi yang ini Satu Kalau Menurut gue Gak bisa Tahan Masa Contoh Sekolah Anak Ada sepuluh Mata pelajaran Yang lain 9, 8, 9 Ada yang 10 Tapi Yang paling penting Bahasa Dia jeblok Cuma 4 Misalnya Naik kelas Enggak Lebih baik Semua rata-rata 7, 8 Enggak ada 9 Enggak apa Tapi Nampai aku Yang ada Oh Anjing Babi Nah itu Sharingin Dalam hal Apa Saya paling Belum Menang Graf Graf ya Karena Banyak Orang Tapi Tapi Mau Lu makin hari Makin pinter Coba Yang lain Arwin Ada Arwin Ada Diok Ya betul Cuman Inial Lagi rusak Lagi rusak Lagi rusak Bisa denger saya Ngomong Gak Bisa Ngomong Gak Bisa Natali Siapa sih Natali Rusli Ya Oh iya Boleh Mari Teman-teman Kita Siapkan hati kita Kita mau Doa Lagi Mengajar Tentang Menjadi Tuhan Setiap kelemahan kami Setiap Kerasan hati kami Setiap Boleh membangkitkan semangat Semangat kami Kami Lemah Lembut Tuhan Serupa dengan imitasi Allah Karakter kami Sikap kami Cara berbicara Kemulia Sehingga pada Akhir Nanti Setiap kebaikan Yang Lakukan Bisa Memulihkan Bukan Memulihkan Tuhan Bapak Terima kasih Tuhan Atas Firmanmu Yang boleh dibagikan Oleh Ibu Cun Berkat Ibu Cun Untuk Setiap Pelayanannya Keluarganya Pekerjaannya Seluruh aspeknya Biarlah Engkau Tambah-tambahkan Berkat Allah Sehingga Ia pun Boleh memuliakan Nama Engkau Dimanapun Dia berada Sebentar kami Akan sharing Tuhan Agar Kami Mengubahkan Akhirnya Nanti Kami juga Boleh menjadi Serupa Dengan Gambar Kami Pak Kristus Kristus Yang hidup Dan berkuasa Selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Amin Kalau gitu Saya Lidu Boleh ya Terima kasih Nanti Tepat Kami Jangan Nanti Tepat